Intro Semuanya shalom army of God Sekali lagi beri kemuliaan bahwa Tuhan Katakan kanan kirinya Tuhan Yesus memberkati Oke silahkan duduk semuanya Ini adalah perdana army of God yang kedua Wow Saya lihat orang-orang antusias gitu ya Ini kan jam bobok sore ya Atau jam jalan-jalan ke kemul Betul ya Tetapi kita sama-sama di tempat ini Untuk dalam hadirat Tuhan Mengalami Tuhan di tempat ini Kita percaya bahwa semuanya itu tidak asiasi ya Amen Haleluya Oke Sepanjang bulan ini Kita akan belajar bersama-sama Kita dibangun bagaimana kita menjadi seorang Revivalist and Builders Apa itu artinya bahwa setiap kita Dipanggil Di dunia ini ada suatu misi Misi atas kehidupan kita Misinya itu sangat jelas Dan kita ini dipanggil untuk sesuatu perkara yang besar Bukan berarti hanya orang-orang tertentu saja Tetapi setiap kita Setiap manusia di muka bumi ini Tidak ada yang sia-sia Karena Tuhan ciptakan Dengan serius Dengan Tuhan Menghembuskan Nafasnya Dan Tuhan menciptakan Manusia itu unik Tidak ada satupun yang sama Sekalipun kembar Semuanya unik Di hadapan Tuhan Dengan purpose Dengan tujuan yang berbeda-beda Dengan tujuan yang berbeda-beda Alkitab kita menuliskan Banyak orang Menyelesaikan Rencana Tuhan Dalam setiap kehidupan mereka Ya kalau kita ditulis Di dalam semuanya Semua kisah manusia ditulis Tidak cukup Tidak cukup buku Apapun tidak cukup menulisnya Tetapi percayalah Bahwa setiap kehidupan kita ini Juga menjadi history maker Katakan amin Kita ini memang diada di muka bumi ini Untuk sesuatu yang lain Yang tidak bisa digantikan oleh siapapun Contohnya Musa memanggil Musa dipanggil oleh Tuhan Untuk membebaskan bangsa Israel Dari Mesir Setelah misi itu selesai Musa kembali kepada Tuhan Demikian pulang Daud Dipanggil untuk mengumpulkan Menggembalakan Menggembalakan domba-domba Israel Setelah misi itu selesai Tuhan panggil Daud Yesus ada di dunia ini Ada di bumi Diotus Ada di bumi Di muka bumi ini Untuk apa? Untuk menebus dosa dan kesalahan kita Dengan cara disalib Ketika misi itu selesai Yesus Kembali kepada Bapak Demikian pula setiap kehidupan kita Di muka bumi ini Kita punya misi yang jelas Misi yang sangat jelas Setiap kita berbeda-beda Tidak bisa digantikan oleh yang lain Suatu saat nanti Kita akan kembali kepada Bapak Apakah misi kita sudah done atau belum Kita akan kembali Kalau misi kita sudah done Benar ya Sudah selesai Maka Yesus berkata Waktu disalib Sudah selesai Betul ya Sudah selesai Yesus sudah menyelesaikan misinya Di muka bumi ini Dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapak Jangan sampai kita di muka bumi ini Tidak mengerti apa tujuan hidup kita Jangan sampai kita ada di muka bumi ini Bertahun-tahun Tidak hanya sedar muda Sampai tua nanti Usia berapapun nanti Dan kita tidak menyelesaikannya Dan kita tidak tahu Untuk apa kita di muka bumi ini Kita tidak hanya sedar Menyelesaikan atau bicara hal-hal rohani Ketika kita muda saja Atau ketika kita tua saja Tapi seumur hidup kita Sepanjang hidup kita Kita menyelesaikan rencana Tuhan Misi Tuhan apa Kita di muka bumi ini untuk apa Mungkin ketika kita remaja Sama halnya Cuma hanya alatnya saja Kendaraannya saja Kita di sekolah Setelah itu lanjut di pekerjaan Di keluarga Berbeda-beda Tetapi tujuannya sama Misi kita itu sama Untuk apa kita ada di muka bumi ini Kita harus selesaikan Saya yakin dan percaya Bahwa tidak ada yang sia-sia Kita ada di sini untuk apa Untuk apa sih kita ada di sini Tuhan punya rencana yang luar biasa Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini Untuk kita berdaulat Untuk kita berkuasa Atas bumi ini Untuk kita Membawa pengaruh Menjadi garam Menjadi terang Bahkan firman Tuhan yang dikatakan Kalau garam itu sudah kehilangan asinnya Dia dibuang Tidak ada gunanya Lampu itu kalau tidak ditempatkan Di tempat yang tertinggi Tidak ada gunanya Apakah hidup kita ini berdampak Apakah hidup kita ini sudah menyelesaikan Tujuan daripada hidup kita Atau belum Jangan sampai kita ini Kelewatan akan hal itu Jangan sampai kita merasa Aduh Aku ngapain ya Aku selama ini aku gak ngerti Untuk apa aku hidup Hari ini kita akan belajar sama-sama Tuhan memanggil setiap kita Untuk menjadi Revivalist and Burder Katakan amin Untuk membangun sesuatu Untuk berdampak Untuk membawa orang-orang kepada Tuhan Untuk kita memberikan kabar Keselamatan bagi orang-orang yang membutuhkan Oleh sebab itu Itulah panggilan kita Kita berguna Kita ini bermanfaat Kita ini ada misinya Bukan Bukan tanpa harapan kita hidup Oh itu kan orang-orang tertentu Oh itu kan tokoh-tokoh saja Tidak semuanya sama Ada tujuan yang sama Ada tujuan Ada misi Yang jelas dalam setiap kehidupan kita Amin Jangan sampai kita Jangan sampai kita tidak menyadarinya Bahkan di Alkitab pernah ditulis Ada satu orang Wanita Yang membawa kebangunan rohani Atas setiap satu kota Wanita ini wanita Samaria Karena namanya saja Namanya saja sampai tidak tertulis di Alkitab Wanita itu wanita Samaria Tetapi yang dia lakukan apa Dia mengalami Tuhan Dia berjumpa dengan Tuhan Dia mengalami breakthrough Dia mengalami pemulihan Wanita ini berbincang-bincang dengan Yesus Di sumur ketika Yesus mau minum Dan wanita itu mau menimba air Disitulah wanita itu mengalami Tuhan Tidak berhenti wanita ini cukup mengalami Tuhan Dia pulang ke tempatnya Dan dia ceritakan apa yang dia alami Ada satu orang Yang mengerti masa lalu saya Yang memulihkan hidup saya Yang menerima saya Apa adanya Orang itu adalah Yesus Dia ada di sumur Ketika aku mau menimba air Dia ada di sana Banyak orang berbondong-bondong Mencari Yesus dan hidup mereka diselamatkan Banyak orang dibawa oleh wanita Samaria ini Bahkan tidak cukup terjadi ya Yesus akhirnya tinggal di Samaria beberapa hari Dan banyak orang diselamatkan Lihat Bahkan tidak ada namanya Bukan berarti orang-orang tertentu saja Tapi semua orang Semua orang Bisa menjadi history maker Dan memang Tuhan Menciptakan setiap kita menjadi history maker Suatu ketika Kalau kita sudah tidak ada Kalau kita sudah berpulang kepada Tuhan Yang tinggal di bumi ini adalah apa Nisan kita benar ya Kita akan diingat sebagai apa History maker apa Apakah kita diingat Dia adalah orang Yang waktu itu mendoakan aku Ketika aku membunuh diri Dia menggagalkan aku Rencanaku untuk bunuh diri Dia adalah orang Yang mendoakan aku ketika aku sakit Dia adalah orang yang menerima aku Apa adanya Ataukah Ketika kita ada Nisan Ini orang adalah Orang yang membuat keonaran Membuat kejahatan Pilih yang mana Karena sebenarnya Tuhan itu membuat Kita menjadi history maker Pencetak-pencetak sejarah Dalam setiap kehidupan Orang lain Saya bersyukur sekali Saya ada disini Bahkan kemarin juga diceritakan ya Oleh Pak Sintoro ya Ingat ya Bagaimana hidupnya Bagaimana dia mengalami Tuhan Istrinya mengalami Tuhan Dan bukan karena perkara Bukan hanya perkara yang biasa saja Tuhan mengubahkan kehidupan mereka luar biasa Demikian pula Setiap Saya dulu Saya dulu Kristen dari kecil Dari lahir saya Kristen Tapi saya tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan Saya tidak mengerti Tuhan Secara pribadi Sampai suatu ketika ada seseorang Yang mengajak saya di dalam Untuk join dengan connect group Sederhana Yang dia lakukan adalah Mengajak saya untuk Bergabung dengan connect group Di dalam connect group itulah Saya mengalami Tuhan Di dalam connect group itulah Saya mengalami kasih Tuhan Di dalam connect group lah Itu hidup saya diubahkan Saya diterima oleh Tuhan Perasaan hidup yang diterima oleh Tuhan Kehidupan yang diubahkan Oleh sebab itu Ketika saya berjumpa dengan orang Oleh sebab itu Saya tidak mau berhenti di saya Saya menjangkau Saya menceritakan kebaikan Tuhan Bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh Mengasihinya Oleh sebab itu Saya percaya Bahwa setiap kita ini dipanggil Untuk perkara yang besar Bukan perkara yang ringan Bukan perkara yang kecil Karena Tuhan serius dengan setiap kehidupan kita Tidak ada yang tidak serius Orang berpikir mungkin Mungkin Anda ada yang berpikir di tempat ini Itu kan orang-orang tertentu Tetapi aku tidak Tidak Semuanya Tuhan serius dengan hidupmu Tuhan serius dengan hidup kita Seperti Tuhan serius dengan Musa Tuhan serius dengan Daud Tuhan serius dengan wanita Samaria Tuhan serius dengan Paulus Tuhan pun serius dengan setiap kehidupan kita Jangan pernah anggap enteng hidup kita Amen Jangan pernah anggap enteng hidup kita Nah modalnya apa? Modalnya untuk kita Menggenapi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita Adalah kasih Karena apa? Tanpa kasih Maka segala sesuatunya sia-sia Satu Korintus dikatakan Surat Paulus kepada Jemaah di Korintus dikatakan Tanpa kasih Kamu menyerahkan hidupmu sekalipun Untuk dibakar katanya Tanpa kasih semuanya itu sia-sia Oleh sebab itu penting sekali Kita bermodalkan kasih Bermodalkan hati yang Diberikan kepada Tuhan Segala sesuatu yang kita kerjakan Dengan belas kasihan Dengan compassion Dengan kasihan daripada Tuhan Ada satu tokoh Yang memiliki kasih Yang memiliki belas kasihan begitu dalam Yang menginspirasi kita Siang hari ini, sore hari ini Tokoh itu adalah namanya Nehemiah Siapa itu Nehemiah? Nehemiah adalah seorang pembuangan Dia adalah seorang budak Dari Yerusalem Orang Israel diangkut ke tempat penahanan Menjadi budak Jauh daripada rumah asalnya Dia bekerja Nehemiah waktu itu Jadi bangsa Israel Singkat ceritanya Bangsa Israel waktu itu Ada dua belas suku bangsa Israel Sepuluh suku bangsa Israel Disebut Israel Yang menempati Menempati posisinya Di Israel bagian utara Dua Yaitu Judea dan berserta dengan Benyamin Dua suku ini di selatan Nah karena sepuluh suku ini Mencintai dirinya sendiri Mereka Pokoknya aku, aku dan aku Gitu ya Diri mereka, diri mereka dan diri mereka Dan kejahatannya begitu rupa Tuhan membinasakan semuanya Sepuluh Suku bangsa Israel itu pun Nah habis saat ini Habis saat itu Sudah tidak ada lagi Tersisa dua suku ini Tersisa dua suku yang ditahan Menjadi budak Menjadi budak di Babylonia Tersisa dua ini saja Dan apa yang terjadi ketika Nehemia Menjadi 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 pelayan Menjadi budak di Istana Di Susan Di Puri Susan Yang terjadi apa Waktu itu dia ketemu sama saudaranya Ditanyain Gitu ya Bagaimana kabarnya Bagaimana kabar Saudara-saudaraku yang lain Di Yerusalem Saudaranya cerita Yerusalem sudah hancur Tembok-temboknya sudah tidak Ada lagi Baik Susi sudah hancur Semuanya sudah hancur Bahkan orang-orang di dalamnya Mendapatkan celah Karena apa Kota tanpa tembok Itu kota Mudah sekali untuk Dihancurkan Mudah sekali untuk dicuri Mudah sekali untuk Dianiaya Mudah sekali untuk dirampok Karena tidak ada perlindungan Demikian pula Gitu ya Demikian pula seseorang Tanpa 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 Benteng perlindungan gitu ya Tanpa Kota-kota yang ada Mungkin di sekitar kita Secara rohani Ada orang-orang Yang seperti Yerusalem Waktu itu Hidupnya banyak Dirampok Hidupnya sudah Tidak ada Artinya lagi Hidupnya sudah Tidak ada Tidak ada Yang bisa Dibanggakan Hidupnya sudah Tidak ada Kehidupan Sejati di dalamnya Mungkin seperti itu Banyak hal Dalam orang-orang Di sekitar kita Seperti Yerusalem Waktu itu Banyak orang Apakah kita hari ini Peduli apa tidak Kita mau belajar Nehemiah ketika Mendengar Mendengar kabar Tentang Yerusalem Dia hancur hati Dia hancur hati Dia bersedih Kita buka sama-sama Nehemiah 1 Nehemiah 1 Ayat yang Pertama sampai Ayat yang keempat Saya dorong Sepanjang bulan ini Mari sama-sama Kita merenungkan Firman Tuhan Di Nehemiah Baca kitab Nehemiah Setiap hari Kita renungkan Biar semakin Hari kita semakin Ditambahkan Ditambahkan Pelas kasihan Ditambahkan Isi hatinya Tuhan Kita sejalan Dengan Tuhan Sejalan dengan Tuhan Kita lihat di Nehemiah 1 ayat yang pertama Sampai yang keempat Saya bacakan Riwayat Nehemiah Bin Haq Halya Pada bulan Kislev Tahun ke-20 Ketika aku ada Di Puri Susan Datanglah Hanani Salah seorang Dari saudara-saudaraku Dengan beberapa orang Dari Yehuda Aku menanyakan mereka Tentang orang-orang Yehudi yang terluput Yang terhindar Dari penawanan Dan tentang Yerusalem Kata mereka Kepadaku Orang-orang yang masih Tinggal di sana Di daerah sana Yang terhindar Dari penawanan Ada dalam kesukaran besar Dan dalam keadaan tercelah Tembok Yerusalem Telah terbongkar Dan pintu-pintu gerbang Telah terbakar Ketika aku dengar Berita ini Duduklah aku menangis Dan berkabung Selama beberapa hari Aku berpuasa Dan berdoa Kehadirat Allah Semesta Semesta langit Kita lihat Ketika Nehemia Mendengar kabar Tentang Yerusalem Tentang saudara-saudaranya Yang di sana Hatinya hancur Hatinya hancur Hatinya sedih Ya berkabung Dituliskan bahwa Dia duduk Menangis Berkabung Selama beberapa hari Berpuasa Dan berdoa Belas kasihan itu muncul Atas Nehemia Jangan sampai kita Kedalam setiap kehidupan kita Ini kehilangan Yang namanya Belas kasihan Kehilangan kasih Karena hati kita Mungkin mulai dingin Karena apa Tantangan kehidupan kita Yang sulit Hari-hari ini Kasih semakin dingin Kenapa Karena orang semakin Memikirkan dirinya sendiri Hidup sudah sulit Bagaimana bisa Memikirkan orang lain Bagaimana bisa Menolong orang lain Aku aja sudah sulit Bagaimana bisa Membantu orang lain Kasih menjadi dingin Orang sudah mulai cuek Gak peduli lagi Satu dengan yang lain Jangan sampai Setiap kita Ada yang seperti itu Bahkan kalau kita Ngumpul Kalau kita ngobrol Jangan kasih itu Menjadi dingin Taruh HPnya Berhenti main gamenya Berhenti chattingnya Kalau gak penting Kalau gak urgent Jangan kita fokus Kepada HP Jangan kita hanya Melihat sosial media Atau kita main game Ketika kita berkumpul Ketika kita ngobrol Atau kita makan Bersama-sama Hati-hati Kasih bisa menjadi dingin Mulai peduli Mulai care Karena Kalau kita sudah mulai Kasih kita sudah mulai dingin Kita sudah tidak Tidak memiliki lagi Panasnya Gelora Hatinya Tuhan Lama-lama Lama-lama Iman kita Lama-lama kehidupan kita Tidak ada artinya Lama-lama kita merasa Merasa Tidak Tidak bisa kita Menggenapi rencana Tuhan Aduh sudahlah Hidupku begini ajalah Cukuplah Aku gak yakin Kalau Tuhan punya rencana besar Dalam setiap kehidupanku Lama-lama kita merasa mundur Merasa mundur Kita mulai mundur 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 Dan tidak Tidak mengejar rencana Tuhan Dalam setiap kehidupan kita Oleh sebab itu jangan sampai Kita kehilangan Kasih itu Jangan sampai kita kehilangan Belas kasihan Perlu sekali belas kasihan Di masa-masa seperti ini Akhir jaman ini Biar hati kita terus Memiliki rasa Mau Hati kita terus Merah Berdetak Belas kasihan Kepada orang-orang Yang membutuhkan Bagaimana Caranya kita mendapat Belas kasihan Bagaimana seperti Nehemiah Nehemiah ketika Mendengar Keadaan Yerusalem Hatinya hancur Jangan-jangan Hati kita sudah Mulai dingin Hati kita sudah Mulai Tidak peduli lagi Bagaimana caranya Kita membangun Belas kasihan Mendapatkan belas kasihan Sekali lagi Yang pertama adalah Pekat terhadap Kebutuhan di sekitar kita Di ayat yang keempat Tadi Ketika Nehemiah Mendengar apa yang terjadi Dia mendengar Seringkali kita Mendengar sesuatu Tetapi kita tidak Mengerjakan sesuatu Seringkali kita tahu Kita berempati Apa itu empati Empati adalah Perasaan peduli Yang perasaan Dimana kita ada Kemampuan memahami Yang orang lain Rasakan Itu empati Kasianya dia Kasianya keluarganya Kasianya dia sakit Kasianya dia sulit Kuliahnya Kasianya dia Sendirian Kasianya dia Tidak punya teman Mungkin kita tahu Berempati Tetapi belas kasihan Tidak cukup Belas kasihan Tidak Hanya empati Tetapi Maju Lebih lagi Dari empati Sampai melakukan sesuatu Itulah namanya Belas kasihan Menggerakkan sesuatu Bukan hanya Segera merasakan Mengerti perasaan Apa yang dialami Akhir-akhir ini Mungkin kita merasakan Empati Ya masa-masa pandemi ini Siapa sih yang gak susah Siapa sih yang gak Mengalami kesulitan Perekonomian Keluarga Kuliah Mungkin banyak mengalami Struggle Kita ngerasain mungkin Dan kita berempati juga Tetapi jangan berhenti Di sana Jangan cuma tahu Jangan cuma Cuma mendengar Tetapi melakukan sesuatu Bergerak sesuatu Mengerjakan sesuatu Seperti Nehmiah Ketika mendengar Apa yang terjadi Di Yerusalem Dia duduk Dia berkabung Dia berpuasa Dan berdoa Gak cuma mendengar Gak cuma merasa kasihan ya Tetapi dia ambil langkah Konkret Kita perlu ngambil langkah Konkret ketika kita Mendengar sesuatu Ketika empati itu muncul Kita follow up Sampai kita mengerjakan Sesuatu yang real Jangan sampai kita Tidak peduli Jangan sampai kita Cuek Kita mau belajar Apa yang kita dengar Itu tidak pernah kebetulan Kalau sampai di telinga kita Berarti Tuhan Menyampaikan pesan itu Untuk kita Contohnya Yesus Telah dan kita Ketika Yesus memberi Lima ribu orang makan Waktu itu Yesus Mengajar murid-murid Mengajar banyak orang Mendoakan banyak orang Dan sembuh Kita tahu kisahnya ya Bagaimana Waktu itu orang-orang Berbondong-bondong Mengejar dia Selesai itu Waktu sudah malam Itu tertulis di Matius 14 Ayat 13 Sampai 21 Kita baca dulu Sampai ayat Mulai ayat yang kelima belas Saja saya bacakan Matius 14 Ayat yang kelima belas Menjelang malam Murid-muridnya Datang kepadanya Dan berkata Tempat ini sunyi Dan hari sudah mulai malam Suruhlah orang banyak itu Pergi Supaya mereka dapat Membeli makanan Di desa-desa Tetapi Yesus berkata Kepada mereka Tidak perlu mereka pergi Kamu harus memberi mereka makan Jawab mereka Tidak ada pada kami disini Hanya lima roti Dan dua ikan Yesus berkata Bawalah kemari Kepadaku Lalu disuruhnya lah Orang banyak itu Duduk di rumput Dan setelah diambilnya Lima roti Dan dua ikan itu Yesus Mengadahkan ke langit Dan mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti Itu Dan memberikan kepada Murid-muridnya Lalu murid-muridnya Membagi-bagikan Kepada orang banyak Dan mereka semuanya Makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan Potongan-potongan roti Yang tersisa Dua belas bakul penuh Yang ikut makan Kira-kira lima ribu Laki-laki Tidak termasuk Perempuan dan anak-anak Yesus Tahu Ini sudah malam Mereka sudah lelah Mereka sudah lapar Sekalipun Itu bukan tanggung jawab Yesus Yesus berkata Beri mereka makan Apa yang ada padamu Cuma lima roti Dan dua ikan Bawa kesini Yesus mengadah ke langit Dan berdoa Itu menjadi musisat Memberi lima ribu orang makan Enggak cuma memberi lima ribu orang makan Tetapi sisa dua belas bakul Melah terjadi musisat disana Pelipat kali gandaan Ketika kita penuh dengan belas kasihan Ketika Yesus penuh dengan belas kasihan Melihat orang itu terlantar Tidak membiarkan Orang-orang yang mengikuti Yesus kelaparan Ada apa Ada musisat disana Dimulai dari belas kasihan Yesus Melihat orang-orang membutuhkan Mungkin hari ini Kalau ada orang Yang kita dengar Membutuhkan pertolongan Kita mau menolongnya Tetapi mungkin kita terbatas Yang bisa kita lakukan Mungkin hanya berdoa Lakukanlah itu terlebih dahulu Kita berdoa seperti Yesus Berdoa Membawa lima roti Dan dua ikan ini yang ada Dan Tuhan melakukan musisatnya Mungkin yang kita bisa lakukan berdoa Boleh gak Mungkin ada orang datang kepada kita Eh aku boleh minjam uang gak Tapi kita waktu itu juga gak punya uang Waktu itu kita juga gak punya uang Yang bisa menolong orang itu Yang kita lakukan Aku gak bisa tolong Dengan uang Boleh gak Aku berdoa buat kamu Itu bisa kita lakukan Dan Tuhan akan lakukan musisatnya Amen Tuhan akan lakukan perkara Bagian-bagiannya Tuhan Bukan bagiannya kita Yang pertama Pekat dulu terhadap Kebutuhan di sekitar kita Yesus walaupun itu bukan tanggung jawabnya Memberi makan banyak orang Itu bukan tanggung jawabnya Tapi Yesus hatinya Melihat kebutuhan orang-orang di sekitarnya Mereka butuh makan Mereka butuh istirahat Mereka perlu kenyang Jangan cuek Apa yang harus kita lakukan Jangan cuek Latih kepekaan kita Untuk melihat orang-orang di sekitar kita Buka mata kita Jangan menjadi anak muda yang cuek Yang gak peduli Yang pedulinya adalah aku Aku dan aku Yang penting aku aman Yang penting aku beres Kalau itu bukan tanggung jawabku Ya sudah Aku gak kenal juga Aku gak peduli Kita belajar Untuk melatih kepekaan Kita harus belajar menumbuhkan hal itu Kalau kita terus tekan Kalau kita terus Abaikan Maka kepekaan Terhadap kebutuhan orang lain itu Akan lama-lama mati Karena kita tekan Karena kita abaikan Tapi kalau kita belajar menumbuhkannya Aku mau peduli dong Aku mau care Mungkin dengan caring kita Mungkin dengan What's up Membangun kita Orang yang awalnya merasa sendiri Merasa nothing Tapi karena kita peduli Orang itu menjadi dibangkitkan kembali Kita tidak tahu Ayo mulai belajar Pekat terhadap kebutuhan di sekitar kita Amin Bagaimana kita mendapatkan belas kasihan Belajar Pekat terhadap kebutuhan di sekitar kita Yang kedua adalah Buka hati untuk beban Tuhan Buka hati untuk beban Tuhan Setiap kita punya beban hidup Tau ya Setiap kita punya beban hidup Punya tanggung jawab Punya pergumulan Semuanya punya Tidak ada yang tidak punya Nah Buka hati terlebih dahulu Untuk bebannya Tuhan Isi hatinya Tuhan itu apa Kita lihat di ayat Di Nehemiah pertama Ayat 5 Sampai ayat yang ke-11 Kita lihat Bagaimana Nehemiah Ketika mendengar keadaan Yerusalem itu Dia membawa hal itu kepada Tuhan Di dalam doa-doanya Dan puasanya Dikatakan di ayat yang ke-5 Kataku ya Tuhan Allah semesta langit Allah yang maha besar dan dasyat Yang berpegang pada perjanjian Dan kasih setianya Terhadap orang yang kasih Yang kasih kepadanya Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya Berilah telingamu Dan bukalah matamu Dan dengarlah doa hambamu Yang sekarang kupanjatkan Di hadiratmu siang dan malam Bagi orang Israel Bukan bagi dirinya sendiri Tetapi bagi orang Israel Hamba-hambamu itu Dengan mengaku segala dosa yang Yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu Juga aku dan kaum keluarga ku Telah berbuat dosa Kami telah sangat bersalah terhadapmu Dan tidak mengikuti perintah-perintah Ketetapan-ketetapan Dan peraturan-peraturan yang telah Kuperintahkan kepada Musa Kepada hambamu itu Ingatlah Akan firman yang kau pesankan Kepada Musa hambamu itu Yakni bila kami berubah setia Kamu akan dicerebraikan Di antara bangsa-bangsa Tetapi bila kamu berbalik Kepadaku Dan tetap mengikuti perintah-perintahku Serta melakukannya Maka sekalipun orang-orang buanganmu Ada di ujung langit Akanku kumpulkan mereka kembali Dan kubawa ke tempat yang telah kupilih Untuk membuat namaku diam di sana Bukankah hamba Bukankah mereka ini adalah hamba-hambamu Dan umatmu yang telah kau bebaskan Dengan kekuatanmu yang besar Dan dengan tanganmu yang kuat Ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini Dan kepada doa hamba-hambamu Yang telah rela takut akan namamu Dan biarlah hambamu berhasil hari ini Dan mendapat belas kasihan dari orang lain Lihat bagaimana Nehemiah berdoa kepada Tuhan Seseorang kalau berdoa dan berpuasa Berarti bebannya lumayan berat Benar ya Kalau enggak berat itu biasanya Ya sudah dijalani aja Atau mungkin berdoa biasa Tetapi kalau sudah dibawa berdoa Dan berpuasa itu berat Mungkin pergumulan keluarga Pergumulan kesehatan Mau ujian akhir Gitu ya Atau mungkin mengalami pergumulan Yang enggak Yang hutang dari keluarga Yang tidak selesai-selesai Mungkin kita perlu Kita perlu sampai bawanya Kehadapan Tuhan itu sampai dalam doa dan berpuasa Mungkin hal itu terjadi Sama halnya Ini masalah ini adalah bukan masalahnya Nehemiah Masalahnya orang-orang Israel yang di Yerusalem Tetapi Nehemiah membawanya di dalam doa dan berpuasa Berseru kepada Tuhan Beban itu bukan Nehemiah ketika berdoa dan berpuasa Bukan untuk dirinya Tetapi untuk orang lain Berdoa buat keselamatan Israel Berdoa buat Yerusalem Kapan terakhir kita berdoa buat orang lain Kapan kita terakhir berpuasa untuk orang lain Apakah kita selama ini hanya memikirkan Aku, diriku, saya, kebutuhanku Kapan terakhir kita berdoa buat kota Yogyakarta Kapan terakhir kita berdoa bagi Indonesia Berpuasa bagi anggota CG kita Berpuasa bagi orang-orang yang sedang struggle Yang mengalami perjuangan hidup yang tidak mudah Kapan terakhir kita melakukannya Buka hati kita untuk beban Tuhan Jangan kita hanya memikirkan beban hidup kita sendiri Seperti Nehemiah ini Ketika mendengar dan dia buka hatinya Itu menjadi beban hidupnya Selama 60 hari kita berdoa Berdoa bersama-sama di tempat ini 60 hari setiap jam 5 pagi Besok Senin adalah minggu terakhir 6 hari terakhir selama 60 hari Ya, 6 hari terakhir selama 60 hari sudah kita jalani Berarti sudah 54 hari ya 54 hari, benar ya kanan 60 hari Masih ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Setiap hari jam 5 pagi secara online maupun on set Bisa datang ke tempat ini setiap jam 5 pagi maupun setiap Mengikuti online by Zoom Linknya bisa bertanya kepada CGL atau di grup CGL masing-masing Disana adalah kesempatan bagaimana kita membuka hati untuk beban Tuhan Tidak hanya segera kita bergumul untuk diri kita sendiri Tapi kita membawa beban hatinya Tuhan Akan diakhiri besok Sabtu ada breakthrough night Akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Surabaya Kita percaya bahwa ada janji-janji Tuhan Yang Tuhan sediakan untuk umatnya yang penuh dengan belas kasihan Karena firman Tuhan berkata lebih baik belas kasihan daripada persembahan Tuhan mencari orang yang penuh dengan belas kasihan Yesus meneladankan kepada kita bagaimana dia memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan Melihat orang mengikuti dia Sudah malam waktunya makan Yesus tidak membiarkan begitu saja Hatinya penuh dengan belas kasihan Sama ketika Yesus pernah mengajar Menyembuhkan banyak orang Hatinya juga digerakkan oleh belas kasihan Ayo hati kita biar dibuka saat ini Biar beban Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita Tidak cuma hanya sedar beban hidup kita Tetapi beban hatinya Tuhan Beban Tuhan apa? Yang di hatinya Tuhan itu apa sih? Taruh Tuhan di dalam hatiku Taruh Tuhan di dalam hatiku Sama seperti Nehemiah Mungkin Yerusalem-Yerusalem secara rohani saat ini Orang-orang di sekitar kita Yang kehidupannya runtuh Yang kehidupannya tercelang Yang kehidupannya sudah tidak ada perlindungan lagi Yang kehidupannya sudah hancur-hancuran Mereka membutuhkan Seorang-orang kayak Nehemiah Yang ada di dalam Di hatinya itu ada beban Allah Ada hatinya Allah Yang tidak bisa berhenti Yang tidak bisa cuek Sudahlah temanku memang begitu Kalau kita punya teman kerokok Kalau kita punya teman yang hidupnya rusak Kita diem aja Karena kita berkata mungkin Ya sudah hidup-hidupnya dia Atau kita ada beban ilahi Di dalam hati kita yang berkata Aku mau mereka diselamatkan Aku mau berdoa dong Aku mau berpuasa buat mereka Supaya mereka mengalami keselamatan Supaya mereka diubahkan Supaya mereka tidak binasa Supaya hidup mereka tidak begitu Selama-lamanya Supaya mereka mengalami pemulihan Supaya mereka dipindahkan Dari jalan kepada maut Kepada neraka Kepada jalan kehidupan yang kekal Bersama dengan Tuhan Apa kita cuek aja Apa kita tak peduli aja Mulai hari ini saya berdoa Tuhan Buka hati kita Terbuka untuk Isi hatinya Tuhan Contoh Yesus mengajarkan kepada kita Untuk kita berdoa Meminta sesuatu Demi keselamatan orang yang lain Kita lihat di Matthew 9 ayat Yang kelima puluh delapan Sampai lima puluh Lima puluh Sorry Matthew 9 ayat 35 Sampai ayat yang ke tiga puluh delapan Matthew yang ke sembilan Ayat 35 Sampai ayat yang ke tiga puluh delapan Saya bacakan Demikianlah Yesus berkeliling Ke semua kota dan desa Yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberitakan injil kerajaan surga Serta melenyapkan segala penyakit Dan kelemahan Melihat orang banyak itu Tergeraklah hati Yesus Oleh belas kasihan kepada mereka Sekali lagi hati Yesus penuh dengan belas kasihan Karena mereka lelah dan terlantar Seperti domba yang tidak terkembala Maka katanya kepada murid-muridnya Tuwayan memang banyak Tetapi pekerja sedikit Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuwayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja Untuk tuwayan itu Tuhan mengajar ya Tuhan penuh dengan belas kasihan Tetap dan lihat banyak orang membutuhkan Tuhan Banyak orang membutuhkan Tuhan Mereka seperti domba yang tidak ada kembalanya Mereka seperti orang yang Mereka yang terserak-serak Mereka seperti terlantar Dan Tuhan mengajarkan Mintalah kepada Tuhan Mintalah kepada Bapak yang punya tuwayan itu Mintalah pekerja Mintalah orang-orang Yang sungguh-sungguh Yang mau Mengerjakan isi hatinya Tuhan Yang mau mengerjakan isi hatinya Tuhan Saat ini kalau hati kita mulai dingin Kita berdoa Tuhan Aku buka hatiku Taruh beban hatimu Tuhan di hatiku Aku mau Tuhan Aku mau Tuhan Aku tidak mau Hanya mendengar egois dengan hidupku Tetapi mau Tuhan Biar sungguh-sungguh Biar sungguh-sungguh Hatimu itu ada di dalam hatiku Ketika Nehemiah mendengar hal itu Dia gak bisa tinggal tenang Dia gak bisa diam Gak cuma empati Tetapi dia mengerjakan sesuatu Dia berdoa berpuasa Mulai saat ini ambil Saya berdoa sungguh-sungguh sore hari ini Tuhan taruh Hatinya Tuhan di dalam setiap hati kita Mulai saat ini Kau akan gelisah Untuk hal ini Gak bisa tinggal tenang Saya berdoa Gak bisa tinggal tenang Bahkan akan ada orang-orang yang Hatinya Pengen mendoakan seseorang Karena kalau ini adalah arjen Kalau gak didoakan orang ini Bahaya Orang ini akan binasa Ada arjen yang sungguh-sungguh Mendesak di dalam hati kita Sehingga membawa kita Aku mau Aku mau Tuhan Bawa setiap Hatinya Tuhan di dalam setiap hati kita Di saat ini Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Itu yang kedua Bagaimana kita mau Mendapatkan belas kasihan Buka hati untuk beban Tuhan Yang ketiga Yang terakhir Bagaimana Mendapatkan belas kasihan Menyerahkan hidup Untuk dipakai sama Tuhan Di ayat Yang terakhir Di perikop Nehemiah Pasal yang pertama Dikatakan Kalimat terakhir adalah Ketika itu Aku ini Juru minuman raja Nehemiah ketika Mendapatkan panggilan itu Mendapatkan beban itu Dia adalah Juru minuman raja Juru minuman raja Sudah aman Posisinya sebenarnya Sudah aman Tidak perlu lagi Aneh-aneh Tetapi dia Waktu itu aku Menjadi juru minuman raja Dan dia terpanggil Untuk membangun Band tembok Yeriko itu Seorang Juru minuman raja Tidak memiliki Bekal keahlian Latar belakang Membangun tembok Tetapi Ketika dia berkata Ini aku Juru minuman raja Dan aku Mau Tuhan Pakai aku Pakai aku Tuhan Sekalipun Tidak ngerti caranya Sekalipun Tidak ngerti bagaimana Terbatas kita Kemampuan apa yang bisa dilakukan oleh pelayan Minuman Raja Cuma hamba Tidak bisa Tidak punya apa-apa Hidupnya terbatas Tetapi tahu Apa yang terjadi Ketika Nehemnya memberikan hatinya Saat itu aku Juru minuman raja Dia berdoa Dia berpuasa Meletakkan hatinya Meletakkan hidupnya Yang terjadi adalah Ketika itu Nehemnya terlihat Murung oleh raja Seharusnya Kalau pelayan terlihat Murung di hadapan raja Hukumannya adalah Hukuman mati Hukumannya hukuman mati Di hadapan raja Tidak ada Ada yang Murung Tidak ada yang Tidak ada yang Apa ya Yang tercelak Jadi semuanya harus Sempurna Semuanya harus baik-baik Ketika itu Nehemnya murung Dia sedih Hatinya berduka Tetapi Nehemnya mendapatkan Kemurahan Daripada raja Apa yang terjadi Nehemnya ditanyain Oleh raja Bangsaku Kotaku Hancur Kotaku tinggal Rerun Tuhan Dan aku Mau membangun Yang kembali Ketika itu Raja memiliki Belas kasihan Memberikan Memberikan Ijin Untuk Nehemnya Balik ke Ke Yerusalem Gak cuma memberikan Ijin Bahkan memberikan Pengawalan Memberikan surat Untuk dia bisa Masuk ke kota Lewat kota-kota Yang harusnya tidak bisa Lihat Tuhan Sediakan Tuhan sediakan Apa yang diputukan Oleh Nehemnya Dengan model Aku cuma Juru minuman raja Hari ini Apa yang kita Apa yang kita punya Mungkin gak banyak Aku gak punya Banyak hal Aku gak punya Apa-apa Tapi aku mau Dipakai sama Tuhan Ini Tuhan Hatiku Maka Tuhan Akan menyediakan Yang diperlukan Maka Tuhan akan Menyediakan Apa yang kita Butuhkan Kadang-kadang mungkin Terbatas Kita gak bisa Sama bayangkan Sama halnya dengan Tuhan memberi 5 ribu orang makan Dengan 5 apa 5 roti Dan 2 ikan Gak bisa Gak bisa terbatas Tetapi bagiannya Tuhan Menyediakan Melakukan musizatnya Musizat sekali Nehemiah bisa Mendapatkan Hal itu semuanya Mendapatkan Provision Segala sesuatu Dipersiapkan oleh Tuhan Dimudahkan oleh Tuhan Walaupun prosesnya Mungkin gak mudah Akhirnya Ketika dia di perjalanan Ada orang-orang Yang mengecek dia Ada orang-orang Yang meng-underestimate dia Gak bisa Kamu gak bisa Ada sambalat Ada orang-orang yang Menghina dia Gak mungkin Ah siapa kamu Ah kalau kamu bangun Tembok Yerusalem Pasti anjing Anjing apa anjing Lompat aja tembok Pasti hancur Coba bayangkan Dihina Dihina Tidak bisa lakukan Apa-apa Apa sih yang bisa Kamu lakukan Tetapi Lihat Karena hati Yang penuh dengan Belastasihan Nehemiah terus Mengerjakannya Tidak dengan Modal Tidak dengan Hati Aku mau Tuhan Pakai aku Dan Tuhan Sediakan segala Sesuatu Di amanat Agung Di matis 28 Ayat 16 Sampai 20 Tuhan Mengutus kita Untuk sampai Ke ujung Bumi Untuk membawa Kabar Keselamatan Untuk pergi Menjadikan seluruh Bangsa Murid Yesus Untuk membaktis Mereka dalam Nama Bapak Putra Dan Ruh Tetapi tidak Sembarangan Pergi Di akhir Amanat Agung itu Tuhan berkata Bahwa Dan ketahui Aku menyertai Kamu Senantiasa Sampai Akhir Jaman Aku Menyertai Yesus Menyertai Kita Senantiasa Sampai Akhir Jaman Di ayat Di ayat Di ayat yang Ke 18 Sebelum Kita diutus Untuk pergi Yesus berkata Segala kuasa Telah diberikan Kepadaku Segala kuasa Di bumi Dan di surga Telah diberikan Kepadaku Kuasa Di bumi Dan di surga Yang menyertai Kita Ketika kita Mengerjakan Hatinya Tuhan Ketika kita Mengerjakan Rencananya Tuhan Kuasa di bumi Dan di surga Tidak ada yang Bisa menutup Tidak ada yang Bisa membuka Segala sesuatunya Bisa Tuhan Lakukan Mengubah 5 roti Dan 2 ikan Menjadi 12 bakul Dan 5 ribu Berserta dengan Anak-anak Dan istrinya Kenyal Siapa yang membuatnya Tuhan Demikian pula Siapa yang memberkati Siapa yang menyediakan Segala sesuatunya Ketika Nehemiah Tidak membangun Yerusalem Tuhan Kuasa di atas bumi Kuasa di langit Kuasa di bumi Tuhan yang punya Yang menyertai Kita Jadi jangan Jangan pusing Dengan apa yang Kita punya saat ini Aku gak punya apa-apa Aku gak punya skill Aku gak punya talenta Aku gak bisa berdoa Aku gak pandai Bersaksi Aku gak punya uang Aku gak punya kesempatan Mungkin banyak hal Yang kita bisa Sodorkan kepada Tuhan Bukan aku Tuhan Tapi yang lain Tapi berida dengan Nehemiah Ketika itu Aku curu minuman raja Aku terpatas Aku terpatas Aku gak punya banyak hal Tetapi aku mau dipakai Sama Tuhan Ayo pakai hidup kita Serahkan hidup kita Kepada Tuhan Untuk menyelesaikan Rencana Tuhan Dalam setiap kehidupan kita Untuk menyelesaikan Rencana Tuhan Jangan kita seperti Yunus Yang Tuhan punya rencana Yang Tuhan punya Planning Kamu Keniniwe Mengabarkan Injil Keniniwe Mengabarkan Mengabarkan Keselamatan Keniniwe Supaya Niniwe Mengalami Pemulihan Mengalami breakthrough Karena mereka disana Orang-orang jahat Apa yang terjadi Yunus gak mau Yunus menolak Rencana Tuhan itu Gak mau Gak mau Karena Bangsa itu Sudah menyakiti Demikian Bahkan rasis disana Dan apa yang terjadi Dia menolak Bahkan lebih baik Aku mati Daripada aku harus Keniniwe Jangan kita seperti Yunus Yang kita menolak Rencana Tuhan Yang kita menolak Hatinya Tuhan Mau lari kemana kita Ketika bahkan Dia dilempar Ke laut Ditangkap oleh Ikan besar Dikeluarkan lagi Supaya tetap Hidup Dan menyelesaikan Rencana Tuhan Mau lari kemana kita Kalau Tuhan punya Rencana yang besar Atas kehidupan kita Kita jangan lari Daripada rencana itu Serahkan hidup kita Kepada Tuhan Tuhan ini aku Pakai aku Tuhan Gak ketika masa tua Gak nanti Tapi sekarang Pakai aku Tuhan Karena ini tidak bisa Terulang lagi Tidak bisa terulang lagi Selesaikan rencanamu Dalam kehidupanku Tuhan Selesaikan rencanamu Dalam kehidupanku Hidupan kita ini terbatas Sama hanya Apa yang kita punya Mungkin terbatas Tetapi dari hati Yang mau dipakai sama Tuhan Yang terakhir Kita hari ini Sedang merintis gereja Mawasaran Purwokerto GMS Purwokerto Sudah ada beberapa CK disana Dan kita akan membangun Gereja disana GMS Purwokerto Kita perlu Sama-sama Membawa hati kita Ini kesempatannya Kita ada di dalam Misi Ini kesempatannya Kita ada di dalam Isi hatinya Tuhan Di dalam isi hatinya Tuhan Kita bisa Mendedikasikan hidup kita Ini aku Tuhan Pakai aku Tuhan Pakai aku Tuhan Setiap minggu Yang ketiga Setiap bulannya Kita ada Persembahan misi Persembahan misi itu Akan kita fokuskan Untuk Untuk kebangunan rohani Untuk Membangun gereja GMS Purwokerto Disana banyak orang Yang membutuhkan Tuhan Disana banyak orang Yang rindu dimuridkan Rindu bertumbuh Mereka rindu melayani Kita ini saatnya Kita mendapatkan bagiannya Aku mau Aku mau Kita persiapkan yang terbaik Selama satu tahun ke depan Kita berusaha Kita akan Bersama-sama Menaruh hati kita Untuk kegerakan ini Jangan sampai kita terlewat Karena ini adalah kesempatan Ketika ada kesempatan Jangan lewatkan Aku mau Apapun itu Kesempatan Isi hatinya Tuhan Dicurahkan di dalam Setiap hati kita Untuk Tuhan mempakai kita Jangan lewatkan Aku mau Aku mau Jangan yang lain Tuhan Kalau bisa aku Tuhan Sekenap hati kita Kita mau berikan yang terbaik Amen Mulai dari mana Mulai dari hati kita Yang penuh dengan belas kasih Dengan cara Belajar pekah Orang lain butuh apa Taruh beban Tuhan itu dalam hati kita Jangan cuma Permasalah di hidup kita Tapi hatinya Tuhan Isi hatinya Tuhan apa Yang ketiga Sedia Menyerahkan hidup kita Untuk dipakai sama Tuhan Pakai aku Tuhan Pakai aku Maka belas kasih Itu akan ada Di dalam setiap hati kita Belas kasih itu Terus ada di dalam Di kehidupan kita Tidak cuma Kita empati Atau simpati Tetapi kita mengerjakan Sesuatu yang bersama Tuhan Amen Amen Saya berdoa Sungguh-sungguh Biar generasi ini Anak-anak muda ini Tidak berdiam diri saja Nyaman Dipuri susan Dengan segala Keberadaannya Kita bangkit Sama-sama Kita bangkit Sama-sama Kita Bawa Yerusalem Kita bangkitkan Kita bangun Kembali Kita bawa orang-orang Yang membutuhkan Tuhan Untuk mengenal Tuhan Amen Kitalah jawabannya Melalui Tuhan lah jawabannya Melalui kita Kita mau Menjadi saluran Kita mau jadi berkat Kita mau menjadi dampak Amen Mari sama-sama kita berdoa Terima kasih Tuhan Saya undang semuanya Untuk bangkit berdiri Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur